Pada video ke-9, kita akan lihat bagaimana representasi sistem dalam persamaan diferensial. Kita akan lihat bagaimana menyelesaikan sistem dengan persamaan diferensial. Kalau kita punya bentuk umumnya, persamaan diferensial itu adalah seperti ini, di mana A K dikali D K Y T per D T K sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N D K D K X T per D T K. Jadi, kita akan kelompokkan bagian Y ini kita akan pindahkan semuanya ke ruas kiri dan bagian X kita akan pindahkan semua ke ruas kanan. Ini kita katakan sebagai bentuk persamaan diferensial. Nah, untuk menyelesaikan sistemnya, ada dua solusi. Yang pertama adalah solusi homogen. Solusi homogen, cara mendapatkannya adalah dengan membuat semua masukan XT dan turunannya menjadi sama dengan 0. Jadi, kata kuncinya di sini bahwa semua masukannya, semua XT, dan turunannya sama dengan 0. Atau dengan kata lain, kalau dalam bentuk persamaan umumnya, kita buat nilai yang ini, nilai sebelah kiri, yang ini semuanya, eh, nilai sebelah kanannya, ini ya, semuanya, itu kita buat sama dengan 0. Jadi, hanya ada komponen Y di sebelah kiri. Nanti kita akan dapatkan persamaan karakteristik dan nilai agennya. Kemudian, solusi yang kedua, itu adalah solusi partikular. Sifatnya tidak unik, jadi bisa saja sama antara satu sistem dengan sistem yang lain. Bagaimana menentukannya? Kita lihat dari bentuk sinyal masukan. Kita akan asumsikan bentuk sinyal masukan itu sama dengan sinyal keluaran. Misalnya, sinyal masukannya itu sama dengan satu, gitu ya, maka solusi partikularnya itu kita tuliskan sebagai C, konstanta C, gitu ya. Kemudian, kalau ada T, maka kita tuliskan C1T ditambah C2, dan seterusnya. Nah, untuk mencari, menyelesaikan solusi partikular, yang kita lakukan adalah mencari nilai C, gitu ya. Jadi, nanti kita cari nilai C, berapa C, berapa C1, C2, dan seterusnya. Oke, sehingga nantinya solusi total dari persamaan tersebut, dari persamaan diferensial, itu kita tulis CT. Solusi totalnya, itu adalah solusi homogennya, YHT, misalnya ya, ditambah solusi partikularnya, YPT. Jadi, nanti kita jumlahkan solusi homogen dan solusi partikular, sehingga menjadi solusi totalnya. Oke, nah, keluaran dari sebuah sistem, yang dinyatakan oleh persamaan diferensial YPT, itu merupakan penjumlahan dari dua komponen. Jadi, ada dua komponen yang menyusun persamaan diferensial. Yang pertama, komponen yang hanya terkait dengan kondisi awal. Dan yang kedua, adalah komponen yang terjadi akibat dari sinyal masukan XT. Oke, nah, komponen yang terkait dengan kondisi awal, ini ya, tadi kita katakan sebagai respon natural. Jadi, belum ada masukan di dalamnya yang terjadi naturalnya seperti apa, gitu ya. Atau di beberapa literatur dikatakan sebagai respon zero input. Kemudian yang kedua, nah, respon natural tidak melibatkan solusi partikular. Jadi, respon natural bisa sama saja kita artikan ini sama saja dengan, bisa saja ya, kita artikan karena tidak menyangkut solusi partikular, gitu ya. Maka, bisa saja kita artikan sebagai solusi homogen, gitu ya. Jadi, respon natural karena terjadi tidak melibatkan solusi partikular, maka kita katakan respon natural itu dengan menghitung solusi homogennya saja. Dan yang kedua, yaitu adalah komponen sinyal yang terjadi karena sinyal masukan. Atau kita katakan sebagai, kita katakan sebagai respon biasanya adalah respon force atau respon paksaan, YFT, gitu ya. Atau dikatakan juga respon zero input, seperti itu. Nah, respon force itu sama saja dengan solusi total atau solusi komplit pada persamaan diferensial. Jadi, ada solusi homogennya dan ada solusi partikularnya. Jadi, kalau kita tuliskan respon natural, ini hanya solusi homogen. Nah, respon force ini adalah solusi homogen, gitu ya. Kan homogen ditambah solusi partikular. Nah, ini kita tuliskan YNT, sehingga keluaran komplitnya atau keluaran totalnya dari satu sistem, itu adalah YNT, respon naturalnya, ditambah dengan respon force.